Pemirsa Barat Skrim, Polri telah menetapkan UKH sebagai tersangka kasus penyebar berita bohong di jasa palsu Presiden Joko Widodo. Meski ditetapkan tersangka, pelaku tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor. Menurut Karopenmas, Polri Brigjen Pol, Deddy Prasetyo tersangka dijerat pasal 14 ayat 2, pasal 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 dengan ancaman pidana 2 tahun pencara. UKH diduga sengaja membuat narasi yang sifatnya bertanya tentang tahun kelulusan dan sekolah Jokowi. Namun setelah diklarifikasi, semuanya asli. Meski ditetapkan sebagai tersangka, penyidik pun tidak melakukan penahanan terhadap Umar Holid dan hanya dikenakan wajib lapor.